Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir Ini cocok saya Barang putih Barang putih ya Kalau saya ingin sesatnya Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir Kalian itu jujur ya Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas Mr. TM kau muslimin Dan orang ini memang harus kita bongkar terus kesesatannya Karena kalau gak dibongkar terus nanti banyak yang lupa Melupakan si TM ini Gak viral lagi Dan akhirnya Bener-bener lolos dari hukum ya Mr. TM ini orang yang mengatakan Allah captae Kemudian mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Rasul yang terakhir Kemudian Mengatakan para ulama itu masih kafir Dan harus masuk Islam melalui dia Kemudian dia juga menantang majelis ulama Indonesia Kalau memang Si TM ini dinilai sesat Maka silahkan tangkap katanya Tapi ternyata Memang sampai sekarang ya Belum ditangkap Makanya Si TM ini Malah semakin ngelunjak Ya Tak taek-taek Tengoknya gini loh Gak orang semua dibantai loh Masih ma'am Ya Taek Goblok loh Goknya kawan dibantai kalau saya sesat kenapa gak ada nangka Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir ini cocok saya barang putih kalau saya sesat Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir gak tau ada apa ini Majelis Ulama Indonesia kok orang seperti Mr. TM ini belum juga dieksekusi malah kemarin beredar video dari Ketua Mui Rembang yang angkat suara mengatakan kalau si TM ini sesat dan keluar dari agama Islam ini sebenarnya ya aneh aneh bagi kami si TM ini tempatnya di Makassar tapi Majelis Ulama Indonesia Rembang yang angkat suara jadi Majelis Ulama Indonesia Makassar kemana dan kalau sekedar membuat video pernyataan ya menyatakan kalau si TM ini sesat ya gak usah nunggu Mui ya itu Dodi Sefriyadi lebih dulu membuat video lebih dulu tau kalau si Mr. TM ini sesat ya jadi bagi kami ya lembek lah Mui ini ya sampai sekarang gak ada berita si TM ini ditangkep malah tambah menjadi-jadi malah video dari Majelis Ulama Indonesia Rembang kemarin ini dijadikan bahan bulian sama si Mr. TM ini ya coba kita lihat ini ada video dari Mr. TM yang menanggapi video dari Majelis Ulama Indonesia Rembang ya kita simak videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah kamu muslimin ya coba ini ajaran apa ya membuka dengan salam dijawab pakai bel ya salamnya diiringi pakai bel ya Allah Alhamdulillah ada respon dari pihak Mui khususnya Mui Rembang dalam hal ini beliau adalah ketua umum yaitu Dr. Yai Haji Faqih Mudawang MPDI atau apa ini sejanya MPDI saja dia gak tahu si TM ini gak tahu MPDI itu apa ya parah ini ustaz Mr. TM ini seorang ustaz yang besar memberi para ulama membenci para khusus nah ini saya saya apa jelaskan ya biar detail ya per nih dan video gak saya potong-potong saya gak memprovokasi gak membangun narasi baru gak ya ya saya saya kan membenci ulama khusus kiai habib-habib tidak yang saya koreksi adalah pandangan pikiran pendapat yang salah ya clear itu ya clear ya clear ya jadi saya tidak membenci orangnya tidak tapi mungkin beliau salah tangkap tapi gak apa-apa karena apa kalau saya membenci ulama tadi kan saya jelaskan saya kalau ulama lurus benar-benar ulama waras rambia saya junjung tinggi sering gak saya bilang gitu sering berarti saya tidak membenci ulama secara umum itu gak tapi yang ada kriteria klasifikasi tertentu ya jadi kalau kita dengar penjelasan dari Mr. TM tadi ya dia ini tidak membenci ulama tidak membenci khusus tidak membenci buya tapi dia hanya mengkritisi pemikiran pemikiran para ulama yang salah tapi kalau ada ulama yang lurus yang benar-benar lurus benar-benar waras satul anbiya bagi dia maka akan dia junjung tinggi katanya pertanyaannya dari mana si Mr. TM ini bisa menilai dan mengkritisi ulama ustad kiai gus dari mana dia bisa tahu mana ulama yang benar-benar lurus dan waras satul anbiya dan mana ulama yang harus dikritik oleh dia sedangkan dia sendiri singkatan gelar MPDI saja dia gak ngerti singkatan MPDI saja dia gak ngerti kok mau mengkritisi ulama ini kan parah namanya dan kalau nyimak video si TM ini secara full ini luar biasa kaum muslimin ngawurnya luar biasa bahkan dia anggap orang-orang yang membongkar kesesatan dia ini orang-orang yang memviralkan dia ini bahkan video mui itu itu adalah menjadi ajang untuk mempromosikan dia jadi dia gak perlu susah-susah untuk membuat dirinya viral karena sudah banyak yang memviralkan terima kasih ya yang memviralkan saya sehingga Pak saya gak repot-repot untuk menjelaskan kepada publik karena Pak saya sudah diperhatikan orang Pak Johanes Pak Samuel Pak Kevin betul ya betul ya saya teruskan lagi ini video asli ya nah dari nama-nama yang disebut sama Mr. TM itu paling tidak kita bisa menebak ada apa dibalik Mr. TM siapa dibalik Mr. TM karena nama-nama yang disebut oleh Mr. TM itu bukanlah nama-nama yang lazim digunakan untuk kaum muslimin coba kita simak lagi nama-nama yang disebut sama Mr. TM terima kasih ya yang memviralkan saya sehingga Pak saya gak repot-repot untuk menjelaskan kepada publik karena Pak saya sudah diperhatikan orang Pak Johanes Pak Samuel Pak Kevin betul ya nah mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia ini bisa lebih tegas lagi di dalam menangani si Mr. TM ini ya kalau enggak kalau enggak berani tegas maka berarti MUI ini memang sudah siap menjadi bahan ledekan si Mr. TM dan juga Mr. TM Mr. TM yang akan datang berikutnya salam waras salam akal sehat barakallofikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih